Shalom, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Injil hari ini, Markus Bab 1 ayat 29-39, menampilkan Yesus yang membuat mukjizat penyembuhan. Baru saja murid-murid Yesus mulai mengenalnya, namun mereka sudah membawa banyak persoalan kepadanya termasuk orang-orang sakit. Sejak dini para murid telah belajar tentang apa yang menjadi hakikat pengikut Yesus, yakni membawa semua kesulitan mereka kepada Yesus dan memintanya menolong mereka. Yesus juga menyadari bahwa kuasa ilahi yang ia miliki berasal dari kesatuannya dengan Bapak, maka di tengah kesibukan menolong orang lain, ia selalu mencari waktu untuk berkontak dengan Bapaknya melalui doa, sebelum ia menjumpai dan menolong orang lain. Jika berdoa itu perlu bagi Yesus, betapa lebih perlunya lagi bagi kita. Dalam doa, kita memberikan kesempatan kepada pikiran Allah yang sempurna itu untuk menguatkan mental kita. Marilah berdoa, Yesus, sembuhkanlah aku orang yang berdosa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.